Oleh karena itu maka dari zaman dulu seperti itu Nabi dengan kaumnya begitu, Sinabakar dengan kaumnya juga seperti itu terus Jadi ulama-ulama itu sudah pernah menghadapi yang semacam itu sudah biasa Itu pula guru-guru kita yang kita bersanat kepada mereka Seperti Ahfir Abdullah bin Umar Asyatiri Dimana murid-murid beliau itu melakukan sesuatu yang membuat mereka itu guru-guru itu sabar Padahal kalau orang lain itu tidak bakal sabar Tapi mereka itu sabar Karena kenapa mereka bisa sabar? Karena mereka itu kembali kepada apa yang disampaikan oleh Habib Ali bin Umar Asyatiri Seperti ini Jadi cara supaya kita itu berhasil dalam mujahadah kita Kita harus mempunyai etikat yang baik untuk mengikuti Menjadikan idola kita atau tauladan kita Dengan kita katakan kepada kita kalau dia bisa kenapa aku tidak bisa gitu Nah sehingga itu yang menyebabkan mereka itu jadi berhasil Semua dari mulai Abu Ya Maliki sampai sekarang Abu Ya Syed Ahmad Semuanya seperti itu jadi pernah mengalami yang semacam itu Terima kasih telah menonton!